Ketua Komisi Pemilihan Umum KPURI Hashim Ash'ari terbukti memiliki hubungan tak profesional dengan Ketua Umum Partai Republik 1 Hasnaini Siwanita Emas. Hal tersebut sejalan seperti yang dikatakan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu DKPP. Hubungan tersebut terkeluak dari percakapan pribadi antar keduanya yang menjadi bukti dalam sidang pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu KIPP di kantor DKPP Jakarta pada Senin 3 April 2023 kemarin. Dalam sidang tersebut, anggota DKPP Ratna Dewi Betalolo menjelaskan Hashim dan Hasnaini aktif berkomunikasi melalui aplikasi pesan WhatsApp. Isi pesannya kerap personal, bahkan tak ada sangkut pautnya dengan pemilu. Dalam sidang putusan, Dewi membacakan isi pesan yang Hashim kirimkan kepada Hasnaini. Pesan tersebut menunjukkan kedekatan keduanya lantaran melontarkan kalimat terindikasi saling perhatian. Pesan tersebut menunjukkan adanya kedekatan pribadi antar Hashim dan Hasnaini. Dewi berujar tindakan teradu sebagai penyelenggara pemilu, terbukti melanggar prinsip profesional. Lantaran melakukan komunikasi yang tak patut dengan calon peserta pemilu, sehingga mencoreng kehormatan lembaga penyelenggara pemilu. Hashim dinilai melanggar sejumlah pasal dalam peraturan DKPP No. 2 Tahun 2017 tentang kode etik dan perdoman perilaku penyelenggara pemilu KIPP. Berdasarkan urean fakta tersebut, DKPP menilai tindakan Hashim sebagai penyelenggara pemilu, terbukti melanggar prinsip profesional dengan melakukan komunikasi yang tak patut dengan calon peserta pemilu, sehingga mencoreng kehormatan lembaga penyelenggara. Dalam sidang putusan ini, Hashim dijatuhi sanksi peringatan keras terakhir oleh DKPP. Namun demikian terungkap fakta lain, teradu aktif berkomunikasi melalui percakapan WhatsApp dengan pengadu 2 yang keduanya intensif berbagi kabar setiap hari di luar kepentingan kepemiluan, seperti percakapan dalam kurung FIDE Bukti PES 10. Percakapan dari teradu ke pengadu 2, bersama KPU kita bahagia, bersama Ketua KPU saya bahagia. Percakapan dari teradu ke pengadu 2, udah jalan ini menujumu. Percakapan dari teradu ke pengadu 2, hati-hati selalu, jaga diri dan jaga kesehatan selalu. Percakapan dari teradu ke pengadu 2, kabari kalau mau terbang dan sudah landing. Percakapan dari teradu ke pengadu, nanti malam dirimu keluar bawa mobil sendiri, jemput aku, kita jalan berdua, ziara keliling Jakarta. Percakapan dari teradu ke pengadu, kalau ada sesuatu yang diperlukan malam ini, kontak aja, saya stand by siap merapat. Percakapan antara pengadu dan teradu 2, menunjukkan adanya kedekatan secara pribadi, dan bukan percakapan antara Ketua KPU dan Ketua Partai Politik yang berkaitan dengan kepentingan kepemiluan. Bahwa berdasarkan urayan fakta di atas, DKPP menilai tindakan teradu sebagai penyelenggara pemilu terbukti melanggar prinsip profesional dengan melakukan komunikasi yang tidak patut dengan calon peserta pemilu sehingga mencoreng kehormatan lembaga penyelenggara pemilu. Dengan demikian teradu terbukti melanggar pasal 6 ayat 3 huruf E dan F, junto pasal 15 huruf A, B, dan G, Peraturan DKPP nomor 2 tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu.